Intro Tau tabiat asli suami Syahrini Sandra Dewi bersyukur gagal nikah dengan Reino Barat Untung gue menikah sama Harvey Mois Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sandra Dewi diketahui sempat menjalin hubungan dengan Reino Barat Yang kini menjadi suami Syahrini Sandra dan Reino sempat berpacaran sekitar 3 tahun lamanya Sudah bukan rahsia lagi jika Sandra Dewi gagal dinikahi Reino Barat Gagal berbeda keyakinan Gagal menikah, Sandra mengaku sempat takut tak bisa temukan jaduh sebaik Reino Barat Dalam tayangan kanal Youtube Daniel Mananta Network Sandra Dewi mengakui putus dengan sang mantan pacar karena perbedaan keyakinan Meski tak menyebutkan nama, banyak yang menduga bahwa mantan pacar yang dimaksud Sandra Adalah Reino Barat Dia itu yang gak ada salahnya ketika satu sosok ini gak ada salahnya Tapi ya beda keyakinan gitu Ungkap Sandra Dewi Di awal hubungan artis berusia 37 tahun itu sempat berpikiran akan ada jalan tengah atas hal tersebut Namun pada akhirnya Sandra tak menemukan titik temu Beda keyakinan dan gue pikir mungkin nanti akan ada jalan tengah Ternyata ujung-ujungnya ketika ngebahas pernikahan dia pengennya gue pindah Tapi gue gak bisa kata Sandra Dewi Sandra mengakui sempat dilanda keraguan lantaran apakah ia bisa menemukan pria yang baik seperti sang mantan saat itu Terlebih usianya sudah terbilang matang untuk menikah Gue sih gambling sih sebenarnya Kayak gue kedepannya itu akan dapet gak ya Yang kayak gini lagi Ketakutan gue itu sangat besar Karena apa umur gue sudah segini Ujar Sandra Dewi Jujur aja gue sebagai manusia ya gue takut dong Nanti besok-besok ada lagi gak nih yang kayak gini nih Sudah jarang nih yang baik kayak gini sudah jarang nih Gue sih gak pernah nemu Pada saat itu gue gak pernah nemu sambungnya Kayak ngerasa apa ya Ada gak nih yang kayak begini lagi nih di umur gue yang sekarang ini Katanya Sandra Dewi lantas menceritakan dirinya menolak permintaan sang kekasih untuk pindah agama Ia merasa Tuhannya telah banyak membantu dan menolongnya Sehingga ia tak mungkin menghianati kasih Tuhan Ketika gue tidak bisa berdoa lagi kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan gue berkali-kali Dan menjaga gue dari gue kecil sampai sekarang Dan memberikan gue hidup yang luar biasa Gak ada dia gue masih bisa hidup Tapi kalau gak ada Tuhan ini gue gak bisa hidup Sudah pasti manusia itu bisa berhianat sama kita Tuhan enggak Tegas Sandra Dewi Di sisi lain Sandra Dewi merasa bersyukur bisa bertemu dan berjodoh dengan Harvey Mois Sebab sang suami mampu membuat hidupnya bahagia dan utuh Ternyata dengan kesabaran dengan iman sampai sekarang gue selalu bilang Sampai detik ini untung gue menikah sama Harvey Mois Ucap Sandra Dewi Untung gue menikah sama Harvey Mois Kalau gue bukan menikah dengan Harvey Mois Gue tidak sebahagia ini Kalau gue gak nikah sama dia mungkin gue akan ngerasa hidup gue ya full benar Sambungnya Gue benar-benar maksimal dan full sekarang Karena gue menikah dengan ia Menurut gue ini orang yang tepat yang Tuhan berikan ke gue Pungkas Sandra Dewi Syahrini isaratkan galau soal cinta rumah tangga tengah bermasalah Rumah tangganya dengan Reino Barak diketahui adem ayam Syahrini mendadak bagikan postingan galau singgung soal cinta Mungkinkah hal ini bertanda bahwa keharmonisan rumah tangganya mulai goyang Kehidupan rumah tangga Syahrini dengan pengusaha tajir Reino Barak diketahui adem ayam Meski di awal pernikahan mereka sempat dihujat habis-habisan Lantaran isu bahwa Syahrini telah menikung Luna Maya dengan merebut Reino Namun seiring berjalannya waktu kabar miring itu memudar dengan sendirinya Hanya saja tak dipungkiri dalam beberapa momen Nama Syahrini dan Luna kerap dikaitkan Tak hanya itu sebagian publik juga masih saja nyinyir pada kehidupan Syahrini Tak terkecuali saat Syahrini bagikan postingan kegalauan Belum lama ini Syahrini membagikan kalimat galau Yang singgung soal percintaan dalam Instagram story miliknya Dengan akun adprinsess Syahrini Cinta membuat ia bertahan kalimat dalam postingan Syahrini Ia hanya bagikan postingan tersebut tanpa disisipi pernyataan apapun dari dirinya Seakan membuat pembaca makin penasaran Unggahan Syahrini yang dibagikan oleh sebuah akun gosip Instagram itu Sontak menuai beragam komentar netter Banyak dari mereka yang lagi-lagi lemparkan dugaan miring Bahwa unggahan Syahrini isyaratkan Bahwa rumah tangganya tengah bermasalah Mereka menduga bahwa Syahrini sedang mencoba bertahan dengan Reino Lantaran sejak berumah tangga kehidupannya tak lagi glamor Hingga beredar rumor bahwa Reino tak royal dengan istri Mungkin si Dasima udah gedeg matono karena gak royal Komen seorang meter Bukan cinta yang membuat buddha bertahan Tapi kadung malu sama mbak Moon Dan balset kalau sampai pisah sama kermit Singgung yang lain Bertahan menunggu kepastian Dibuatkan masjid Dibuatkan rumah mewah Dan nunggu bed up Dari mutiara dikirim dari ya pun Eh bed up dah jadi dibeliin Belum sih sahut lainnya Lunces aja pacaran bertahan 5 tahun Lah buddha ini kagak ada bertahan Sampai 5 tahun bikin malu Yaudah tantanin aja buddha Tambah yang lain Kasian pasti buli atin lagi galau berat Jangan lupa pamer Ayat ya biar keliatan solehat seluruh lainnya Surtini mau bertahan Karena cinta surtono udah makin bengek Semua saham kripto NFT terjun bebas Masuk jurang imbu meter yang lainnya lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!